Halo guys, apa kabar semuanya? Sudah lama saya nggak nongol di Youtube Atau bikin konten atau upload konten musik ya Semoga semuanya teman-teman keadaan sehat Walafiat, baik, dan panjang umur Saya mau menginformasikan Bahwa saya akan Merilis single terbaru Dari Kobe Band Situarjo Yang berjudul Sanjipak Atau bahasa Mandarinnya itu tulisannya 378 Sanjipak ini dulu terkenal Dikenal sebagai sebuah ungkapan Atau Ngata-ngatain orang lah Sebagai pembohong, penipu Itu dikatain disebut Sanjipak Oleh orang-orang ya Terutama Kalau orang lama, senior pasti tahu itu Istilah Sanjipak itu Dulu terkenal banget itu di era breaker Atau Era jaman orari Itu istilah-istilah Sanjipak atau jaman Polisi masih pakai AT Breaker-breaker gitu Kasih info Kalau ada maling, ada Kasus-kasus Penipuan gitu Memakai istilah kode 378 Breaker-breaker 378 Itu artinya Sanjipak Jadi kalau ada orang yang Suka berbohong Suka mipu gitu Dipanggil Sanjipak Ide ini sendiri muncul dari Elmi ya Elmi Abidin Kreatornya Gubi Band Jadi bukan dari saya Mereka yang bikin Liriknya yang cerita tentang Apa ya Penipuan Di sekeliling kita Banyak orang nipu Ya Di sekitaran kita Banyak kasus-kasus yang Istilahnya itu Banyak pembohongan publik lah Baik itu di Dalam pekerjaan Maupun Dalam Bisnis Ya Terutama kayak Online-online gitu Kan banyak juga yang Orang Tertipu ya Order apa Dikirim apa Ya kan Atau juga bisa Pinjaman online Terus Dibohongin ya kan Banyak lah kasus Entah itu Klaim apa Dibohongin Janjinya apa Ini Sampai hal-hal yang mungkin Sampai ke tingkat tinggi ya Sampai ke Politikus lah Istilahnya ya Janji-janji bohong Misalnya Kampanyenya bohong Gak sesuai janji Nah itu Diistilahkan dengan Sanji pak Lagunya ini sendiri Akan dirilis besok Tanggal 2 Agustus 2 Agustus Masih Streaming ya Audio aja Video klipnya masih Proses editing Yang kemarin Shooting di Roftuk Siola Tunjungan Surabaya Dan Kota tua ya Atau kota lama Surabaya Di Dekat Seberangnya Jembatan Merah Plaza Memang itu Apa ya Jadi Destinasi Wisata Baru Di Surabaya Yang Didekat Daerah Pecinan Kembang Jepun Bangunan-bangunan Lama Yang Direnov Diperbaiki Yang sekarang Banyak Masyarakat Santai disana ya Berkunjung disana Foto-fotoan Terus Banyak jual makanan Digang-gang Situ ya Seberangnya Ada taman Bermain Ya Untuk Warga Surabaya Yang Istilahnya apa Ya Mau santai Sama keluarga Foto-fotoan Disitu Viewnya bagus Dan Mengingatkan Daerah Pecinan Lama ya Daerah Masa Zaman Belanda Dulu lah Bangunan-bangunan Zaman Belanda Dulu itu Masih Terpelihara Dengan baik Istilahnya Kalau Kalau Di Surabaya Itu Udah masuk Dalam kategori Bangunan-bangunan Kuno Yang dilestarikan Oleh Pemerintah Daerah Oke guys Kita tunggu aja Single Terbaru dari Kobe Yang berjudul Sanjipak Yang akan Tayang di streaming Baik itu Di Spotify Di Apple Music Di Apple Music Youtube Music Ya Atau di Youtube Untuk audio Streamnya Mungkin juga Di langit musik Dan lain-lain Oke Kita tunggu aja Sambil menunggu Video clipnya Yang akan Tayang Mungkin Seminggu lagi ya Masih proses editing Mudah-mudahan Bisa menghibur Teman-teman semua Pecinta musik Rock semua Oke Buat teman-teman juga Lagu ini Bisa juga Jadi Back sound Konten-konten ya Mungkin Anak-anak Bikin konten Di TikTok Di IG Facebook Itu bisa pakai Back sound lagu Sancik Pak ini Misalnya mengalami Kasus-kasus pencurian Atau Dibohongi oleh Orang Gitu apa itu Mungkin Back sound lagu Sancik Pak ini Tepatnya Untuk Teman-teman Konten kreator Juga Masyarakat Yang mungkin Mengalami Hal-hal yang Tidak enak Atau mengalami Pembohongan Atau Ditipu Gitu ya Mungkin ini bisa jadi Back sound Teman-teman semua Yang mungkin juga Sudah akan tersedia Cuplikan lagunya Di TikTok Dan IG Oke Selamat Mendengarkan Atau Menunggu Rilisnya Single Sancik Pak Tanggal 2 Agustus Sudah Tersedia Di seluruh Platform Digital Oke guys Semikian info Dari Saya Sampai jumpa Lagi Salam Mata Sampai jumpa Amin Terima kasih.